Tadi gue pas lewat, ih, aduh mobil ganteng tuh Oke ini udah dinaikin semuanya, cuman adaptornya itu lagi dibubut biar pas Itu tadi kenapa harus dibubut bang? Itu karena ada sengkel bonnya kurang gede, makanya harus dibubut ya Teker, gagah, ganteng Nah ini yang lagi dipasang nih, HCR Morella Oke ini bisa diliat, ini udah kepasang sama HCR Morellanya Oke HCR, balik lagi sama gue Aset Mugsmagang di channel vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HCR Juwil Nah ini dibelakang gue udah ada mobil ganteng nih Tadi gue pas lewat, ih, aduh mobil ganteng tuh Langsung kita merapat Ini ada, tadi gue belum nanya-nanya sih, cuman ini mobilnya itu P-shirt Gue gak tau gimana tulisannya kan, P-U-G-U-T Iya, P-U-G-U-T ya Bacanya P-shirt Atau apa, kalau misalnya salah tolong benerin bacanya gimana ya Cara bacanya nih, tulisannya shoot ke atau jet ke Nah, tolong benerin di bawah ya Nah ini tadi mobilnya itu mau ganti Si omnya ternyata udah, udah, membayar Dan ini sekarang dia tinggal mau pasang doang Ini velgnya yang mau dipasang HSR Forge Lorella Kegiatan gak? Kegiatan gak? Oh gak Lih HSR Forge Lorella Nah ini tuh dia spesifikasinya ring 20 Lebarnya itu 8,5 Offsetnya yang cukup langka 5,108 Oke, ini udah dinaikinin semua mobilnya agak singan Biar keliatan di belakangnya ini kita Oke, ini udah dinaikin semuanya Cuman adaptornya itu lagi dibubut Biar pas sama si HSR Marellanya ini Tapi tadi nih gue ngeliat Ada HSR Forge yang lainnya kita liat nih Ya ini ada HSR FG Copay Oh ini spesifikasinya ya Dia ring 20 Lebarnya 12 Lebang 6 WPCD 135 sama 139 Offsetnya 44 Wow Ini 44 minus kali ya Minus 44 Soalnya maju banget nih Borenya Wow Chrome Keren sih Eh 5139 tuh Rubicon ya Rubicon gitu-gitu nih mobilnya Chrome Tergagah ganteng Nah ini yang lagi dipasang nih HSR Marellah Nih Eh bentar, kayaknya beda warna ya Gue coba liat yang sebelahnya Nah ya bener tadi beda warna Nah yang itu Yang Yang Gray-nya kayaknya ya Jadi bagian si polisnya ini Dia rada-rada Gelap gitu Sedangkan yang ini dia polis Jadi ternyata Morella ini ada dua warna Gue belum ngecek soalnya Morellanya ada dua warna Beda warna Tersama yang tadi Tapi ini ganteng sih Ininya nih Buratan ininya nih Bikin Aksen Velaknya tuh Lebih dapet gitu Padahal kan aslinya cuman gini doang nih Polanya ya Tapi karena ada aksen sih ininya nih Jadi tambah keren Ini ISR Forge Ring 20 Lebarnya 8,5 Offsetnya berapa tadi ya Tokonya nih Lihat nih Speknya di bawah ya Saya share Morella Itu tadi Kenapa harus dibubut bang? Itu baga aja Sengkel bonet Kurang kecil Makanya harus dibubut ya Oh karena ini pake adapter ya Iya Berarti tadi gue salah Gue pikir tadi PCD nya beda Ternyata PCD nya sama Cuman di bagian center bore nya Beda tuh Karena dia pake adapter lagi Makanya harus dibubut Di bagian centering nya Kalau misalnya yang gak pake adapter Biasanya kita pake centering Nah ini karena dia udah ada centering nya Di adapter nya Jadi itu yang harus dibubut Karena gak pas di bagian bore nya Ternyata 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 I don't know how I'm functioning I just keep on hustling Pour it up It's bubbling I got one life So I'm guzzling Ternyata 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 Oke ini gue udah sama si om nya Halo om Om siapa nih Michael Haikal Michael Oke om saya asrit dari HSRW Mau nanya dong Ini mobilnya Apa? T-shirt ya? Ya Fisho RCZ Fisho R? RCZ Fisho RCZ Oke Oke Ini waktu itu tahun berapa belinya om? Tahunnya kalo beli second ya 2016-17 2016-17an Tahun 2012 Oh ini aslinya tahun 2012 Om belinya tahun 2016 atau 2017? Iya Waktu itu kalo beli tahun belinya berapa tahun? Eh 400an sekian 420 420 Oke Nah kita balik ke Vellet ya om? Ini kan om mau ganti HSR Morella nih Iya Kenapa milihnya model itu sih om? Eh Karena bentuknya ya Saya suka warnanya Dia agak Dark nya tuh dark Platinum Titanium Iya Nah pertama itu sih Terus Kedua juga Ini katanya infonya juga lebih bagus Daripada yang HSR biasa Iya Jadi saya lebih harga Airforge Iya ini kan memang HSR Forge Ada alasan lain ga mobil lain itu? Eh Gak ada sih ya Cuma ya Kelihatannya lebih matching aja sih sama Iya karena warnanya ya Iya Ada silver sama dark Saya nyami mikirnya agak Oke 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 Nah ini Tadi kan saya lihat Ini dibubut ya Itu Memang harus dibubut Atau gimana itu tadi? Infonya sih gitu Memang harus dibubut Oh kan Ini PCD nya Kalo boleh tau Kamu lihat Tau ga ya PCD mobil Saya orangnya terima BRS Oh siapa Berarti datang kesini Bawa mobilnya Gue mau ganti pelek ini Langsung dikembangin sama sini Oke Kalo boleh tau lagi om Tadi dikasih harga berapa sih om Peleknya Tata Harganya 25 25 itu udah sama ban? Sebelum Belum 29 sama ban 29 Makasih om Oke Semoga awet Kalo misalnya mau maintenance Bisa langsung datang kesini aja Karena gratis Free balancing Free nitrogen Dan free tambal ban Oke Selama om pake velg HSR wheel Boleh langsung datang ke seluruh toko TKB Group Indonesia Misalnya ini kan om pasang di Jakarta Selatan nih Oh misalnya lagi main ke Bandung Itu kita juga ada toko di Bandung Dan om bisa terima free maintenance yang sama seperti yang di Jakarta Oke Thank you Makasih om Makasih om Michael Oke Ini bisa dilihat yang udah kepasang sama HSR Morella nya Ini karena posisinya masih diangkat ya Jadi Ini kalo misalnya udah turun Ini kemungkinan 3 jari nih Jaraknya Dan keren banget sih Memang pilihan si om Michael tuh gak salah Mobilnya kan udah grey Terus ininya juga grey Si HSR Morella ini grey yang dipilihnya Terus ada hiasan polisnya juga Jadi tambah cakep Keren sih Overall Ganteng ganteng Gue gak sabar sih pengen ngeliat Kalo udah diturunin ya Cuman kayaknya masih lama nih Di duduknya Oke deh Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi cari referensi modifikasi Buat si HSR Nagang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ingat dalam ingat Hari selanjutnya